Hai Hai guys lagi kembali lagi di TV channel jadi di konten kali ini seperti biasa masuk ke segmen bincang-bincang channel Hai kalau sih Bicna bincang-bincang channel jadi kita tuh seputar paranormal experience yang pernah kita alamin kalau nggak kita bahas seputar seputar urban aja-urban aja di daerah biar kalian kayak gimana sih kita kali ini ngomongin huntu di sini banyak banget cerita-cerita horror yang berasal dari daerah mana Kalimantan Kalimantan namanya mungkin temen-temen Kalimantan yang nonton video ini pernah dengar urban legend namanya Mariaban hewan bulu perindu setau ya kalau bulu perindu itu jimat Oh ini pelet ya sih untuk jadi lu kalau misalnya misalnya gue pakai bulu perindu nih lu enggak gue jadi kayak tertarik terus gitu tapi kalau disini itu bentuknya dia siluman ya bentuknya siluman hewan gaib kayak dibilang bulunya lupa tuh kayak kayak Gorilla Oh gitu kayaknya kayak Gorilla terus juga dia tinggalnya diperbalaman hutan Kalimantan makanya di Kalimantan tuh banyak hutan yang masih di lindungi masih banyak hutan yang lebet terus makhluk ini dikatakan sangat gemar dengan darah dan entah darah manusia dan sempurna darah hewan dan dapat menyerang dan menyantap manusia yang diketemui di wilayah kehidupannya ini unik soalnya kalau ini kan bentuk gua kasih rumah yang gua bahkan gua sepengetahuan gua tuh bulu perindu ada emang bentuk kayak gitu kayak bulu tipis gitu perindu gitu kayak gini tapi tapi ini seru nih bukannya kalau tangganya Kalimantan berarti di Kalimantan tuh cukup serem apalagi kita di Kalimantan mau jadi ibu kota kan banyak hutan-hutan tuh yang ngebau tebangin ya ya semoga yang ngebau tebangin akan ketemu sama ayah iya rumahnya diganggu ya iya Allah maksudnya gak diganggu doang karena akan diserang dan mati oh iya iya benar sih habitatnya diganggu iya mesti minta izin gak sih itu terus kemunculan mati ya ban tidak bisa dipadiksi dan kadang sembunyi dan kadangnya muncul dengan minyak emas sebagai wujud manusia oh iya menjelma oh my god so scary ada yang kayak apa ya di Sumatera tuh juga ada sejarah gini jadi dia kalau misalnya dia ketok pintu rumah mungkin kalian tau deh apa sih yang dari daerah Sumatera tuh yang ketok pintu rumah terus dia kalau misalnya kalau misalnya kalian buka dia menyerang pokoknya kalau ada ketok jangan buka itu biasanya jam 2 jam 3 pagi pagi itu di Malang yang ini ya oh malang iya di mana tuh iya sama ceritanya iya kan dimana tuh pagi gak kan kemarin di Malang oh di Malang juga ada ya lalu itu gak sih yang mitos yang udah turun emurun dari ibu ibu kita kalau kayak tengah malem ada ketok pintu tapi gak ada yang ngomong siapa itu jangan dibuka terus juga ya untuk kemudian munculannya nah terus ada orang yang menyimpan bulu atau minyak mariaban biasanya akan terpengaruh oleh sifat makhluk tersebut orang tersebut bisa memiliki sifat emosional membuat kekacauan dan dimana-mana kebutin saja dan membunuh sesama manusia wah pelet itu ya peletnya agak itu bukan pelet, ini setan, makhluk iya maksudnya silumannya lain, ini bulu peridu yang pelet sama ini beda oh iya beda, ini setan bentuknya hewan kalau yang orang bentuknya bulu mungkin bulunya mariaban mariaban lanjut ke cerita kedua ada 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 hantu untuk air berbujud ikan wow wah ada tiga unik deh air berbujud tiga berarti ya tidak tumpah tiga terbang gak sih tidak tumpah wow gak boleh ketawa gak boleh ketawa ini kotak serem ini kok meloh kok meloh kok meloh tiga 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 terbang gak sih hantu ini berbujud seperti tiga yang terdapat di dalam air biasanya mendiami sungai-sungai yang angkar sewaktu-waktu muncul permukaan hantu ini juga dapat menggulung manusia yang berkena sehingga ada kayak film indosiar gitu ya ada tuh pernah TPI TPI iya bener ini mah apa-apa gua nonton Indonesia percoba film eh ini kotak yang serem iya serem gak? serem serem azob azob serem bingung berapa banyak ppk ah iya 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 menurut kabar di warga setempat hantu banyu ini memiliki ceri-ceri katika iya 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 oh jadi sungai musik ha adanya di sungai musik sungai terpanjang di oh jauh lah ya dari jauh hahaha terusannya jauh jauh gak kenapa gitu hah selain itu banyak berenang banyak orang yang berenang dan hantu banyu juga menyerang orang yang berperahu dengan rambutnya yang panjang dan mirip sotong tau sotong gak? cumi iya cumi sotong yang lebih banget tuh iya dan mampu membuat sebuah serahu kak karam karam gak tau ya maksudnya kayak tahun lain kali maksudnya kapal karam tuh kapal yang udah ternyata yang ketiga ada anak si bayi si bayi iya serem si bayi ini kayak film itu lah perempuan tangan jahannam oh iya baca ya jadi anak si ma itu si bayi pemakan jantung ini berasal dari cerita rakyat tentang anak urban legend berarti ya iya urban legend ini anak si ma berasal dari anak kapang anak terlahir dari hubungan yang tidak sah karena merupakan anak hubungan gelap si ibu dengan si bapak gitu hubungan gelap tuh apa ini? yang lainnya gelap gitu berarti lampu oh kayaknya belum nikah kayaknya belum nikah oke jelas lagi bayinya dibuang si bayi hasil hasil hubungan terarang itu bayinya dibuang ke hutan setelah lahir nah si bayi ini jadi tuh kayak cuma jadi buntu itu udah tentu karena hasil kayak dia nggak bisa makan jantung ya kan dia masih kecil sedangkan di waktu meninggal juga punya jantung nah jadi si bayi ini dipelihara sama hantu makanya makanya dia jadi makan jantung manusia karena dipelihara sama hantu ketika dibuang ke hutang maksudnya dia nyalah manusia hmm karena kan dia berarti mati dong kalau misalkan itu mati ya iya mati loh tempatnya bukannya orang yang udah meninggal jantungnya diambil bisa aja di atau atau nggak si hantu ini dipakai buat melakakan orang atau atau dia kepasan gitu dia jantung sakit boleh sih iya digoreng aduin lah aduh gratis kalau ini dan dalam pengakuan orang itu cara alaksima membunuh manusia sedikit demi sedikit memakan daging punggungnya dulu sampai berlembang setelah itu diambil jantungnya wah ini kayaknya sebenarnya bolong ya hantu sedikit naksimal lagi sedikit sedikit di perut di perut yang terakhir hentunya apa setengah kambing setengah manusia menurut research hantu hantu kambing hantu kambing merupakan 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 jenis hantu yang berwujud setengah kambing dan setengah manusia ih kayak itu gak sih yang iluminati-iluminati gitu luciper iya kayak luciper gitu yang kepalanya kambing dan makhluk ini tidak membunuh manusia si luman yang bertubuh sedih dan biasanya mengganggu kambing oh dia biasanya mengganggu manusia jadi kalau kambing bunyi malam-malam itu berarti ada ini ada kalau bunyinya aku kambing itu bukan itu itu bukan itu kambing aku kambing itu gak mana ada serta nakut masa mana ada serta ngakuin tapi kalau lu penakut ya kalian ini penakut penakut kalau gua penakut gua parnoan kenapa kalian takut karena bukannya manusia sama serta itu lebih sembuh manusia tapi ke tempat baru takut jadi gimana lu juga iya tapi parno dimanapun teman baru tempat lama omar mandi lagi di rumah sendiri takut di rumah sendiri pasti tipenya yang dirumah sendiri nyalain semua lampun serumah terang banget gitu iya jadi di muka lebar kalau di rumah-rumah sendiri nyalain tipi ya iya tipenya gede banget iya kenapa sih apa kan mereka gak bisa menyarankan kita iya sih mereka juga menampakkan diri ke kita iya iya gua gak tau gue parno aja gak takut mana aja kayak ngeliat yang serang itu panik apalagi lu sendiri lu mau trap juga kayak lu memang berpanyi dia bisa menghilang kan iya tapi lu gak bisa lagi kayak tapi lu pernah gak ngapain catatan delmi pintar Gimana tuh? Jadi lu baca misalnya Ekusi, dia lebih pintar Pernah namanya? Enggak, 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 enggak Pernah gak namanya? Enggak, 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 enggak Memang pernah? Ada cerita, kayak gitu Jadi, Jadi dibacain Jadi kan Amat temen gua sih Amat temen gua tuh Kalo, kebetulan Ya, berani lah Berani Nah, tuh Temen gua yang maju Bacain, diketahuin Malah, wadid baca juga Oh, anjir Bacain, kursi juga, saya tanya Gimana tuh? Lebih pintar Baca lebih banget Ada sih Ada kayak gini Itu jenis Islam kali? Tapi jenis Islam takut Tapi jahat Apa? Menggambu balik Suka menggambu Kan ada juga yang belum Islam tapi usil Oke, sampai sini dulu Sampai gue BPC Film versi Hantu Kalimantan Jangan lupa di like, comment, subscribe Ya, tunggu loncengnya Like Comment Ya, komen dan share Sias banyak-banyaknya Sampai ketemu di BPC channel selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax